Intro Ya, Uru Meri Apa kegiatan Pak Hugeng Sesudah pensiun Teristimewa musik Habai Dengan Hawaiian Seniors Yang sebetulnya dimulai dengan Mas Yus Tapi kemudian Diserahkan kepada Mas Hugeng Dan siaran Di radio Akhir bulan Oh, di TVRI ya Jadi waktu pensiun masih juga ya Ya, masih Mereka juga ada yang Celaan juga yang mengatakan Kapol itu kok nyanyi Lalu jawabnya Mas Hugeng Ya Saya tidak bisa golf Saya tidak bisa golf Saya hanya bisa Memberi suara saya Itu tidak ada Pengeluaran sedikit pun juga Jadi Saya Apa betul Dalam masa pensiun Pak Hugeng Sempat Melukis Untuk mencari nafkah Atau menambah nafkah gitu Ya Untuk menghidupi keluarga Ya Ada juga Jadi melukis Terus lukisannya dijual Ya dijual Nah bagaimana cerita Tentang ada pengusaha Yang mau beli Kemudian Melihat rekenannya Pak Hugeng Ada seorang yang Menyuruh Minta Mas Hugeng Untuk melukis Satu Pemandangan Dari Bali Kebetulan Ada foto Dari Suatu Pemandangan yang bagus Digambar Waktu selesai Yang memesan di telpon Beliau datang Dia melihat gambarnya Dan dia mengatakan Dia agak Terkejut Karena melihat Tanda tangan Almarhum Di sudut bawah Seperti Ya Itu Ya Biasa Setiap lukisan Disertai dengan Tanda tangan Di bawah Dengan data Yang mengatakan Pak Hugeng Apakah Ini Tidak bisa diganti Saja Tidak bisa Saya diganti Dihapus Aja Lalu Kaget Mas Hugeng Kenapa Kaget Dia Lalu Mas Hugeng Mengerti bahwa Ada sesuatu Yang Di dalam hati Dia takut Mencantumkan Nama Hugeng Disitu Karena waktu itu Mas Hugeng Memang sedang Dalam Keadaan yang Agak sulit Ialah Petisi 50 Yang Di Alamin Jadi Mas Hugeng Bila Oke Tidak usah Diambil Saudara boleh pulang Ini akan Saya simpan Tapi saya Tidak akan Merubah Nama saya Disitu Itu gambaran saya Nah Anda tadi Berbicara tentang Pak Hugeng Itu Sedikit Kena masalah Karena Menandatangani Petisi 50 Yang kemudian Konon membuat Pak Harto Marah Dan kemudian Pak Hugeng Dicekal Di TVRI Bahkan di Radio El Sinta Kalau tidak salah Juga tidak boleh Siaran Tidak bolehnya Tanda kutip Masih Tetap jadi pertanyaan Salah satu tokoh Sudah ada bersama kita Arnan Buyung Nasution Nah Bang Buyung Ceritakan sedikit Atau singkat Kepada kami disini Keterlibatan Pak Hugeng Dalam Petisi 50 Seingat saya 50 orang itu Berkumpul Pada suatu saat Jelas sekaligus Tapi beberapa kali Sehingga Mencapai jumlah 50 orang Dan membuat Satu petisi Yang dikatakan Petisi 50 Yang Isinya Sebenarnya Amat Sederhana Yaitu Mengingatkan pada Pemerintah Soeharto Agar kembali Kepada Pemerintahan yang Demokratis Dan konstitusional Menurut Undang-Undang Dasar 45 Tapi Petisi itu Dianggap Sebagai suatu Sikap Pernyataan yang Bermusuhan Dan karena itu Mereka semua 50 orang itu Dituduh sebagai Subversi Dan Tersebar Berita akan Ditangkap Semua Sejak itu Meskipun tidak Ditangkap Atau ditahan Mereka Dikucilkan Dari masyarakat Dihilangkan Hak-hak Sipilnya Bahkan Boleh dikatakan Dipersulit Hidupnya Apa karena itu Pak Hugeng memang Dicekal gara-gara itu ya Salah satu Sebab Saya kira itu Tapi Sebelum itu Pun Setahu saya Beliau sudah Dianggap sebagai Seorang yang Tidak mau Diperintah Atau dikendalikan Seperti maunya Zaman Atau era itu Nah Bang Buyeng Anda Sebagai Pendiri LBH Itu pernah Mengadu gerahi ya Pak Hugeng LBH Award Atas jasa apa? Ya karena beliau Termasuk Salah seorang pendiri Dari LBH Atas jasa itu Pak Hugeng Mendapat Penghargaan Dari LBH Ya atas jasa itu lah Beliau mendapatkan Penghargaan Dari LBH Baik Terima kasih Ini keterangannya Bang Buyeng Di sini juga ada Pak Dipyo Karsono ya Teman almarhum Ketiga Siaran radio Di El Sinta Yang konon Juga dicekal Berhenti Karena faktor Yang disebutkan oleh Bang Buyeng tadi Atau ada petisi 50 Nah Pak Dipyo Bisa cerita Apa nama acara Anda waktu itu Bersama Pak Hugeng Kecil-kecil daun ketimun Nah apa betul Itu dicekal Sering mendapat Apa Tegoran Artinya sering Ya karena Tidak ada Tering-aring-aring Kalau misalnya Mengungkapkan apa saja Disitu Ngomong aja ya Baik terima kasih nih Pak Masih banyak cerita yang menarik Mengenai Pak Hugeng Tapi sebelum Saya akhiri Dan kita kembali Kita simak Pernyataan Gustur Mengenai Pak Hugeng Pernyataan 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 Contoh saya Untuk ditiru dalam Keduduran itu yang Pak Hugeng Di Indonesia ini ada Tiga polisi yang tidur Siapa? Kugeng Dua Patung polisi Tiga polisi tidur Hanya saja Waktu itu dia Tabrakan dengan Pak Hugeng Secara polisi Akhirnya dia Berhenti dari Polisian Terus Pahawai Polisi Indonesia Gimana Likup? Tidur saja Semua bisa Menempuh Secara Salahnya Pak Untuk Indonesia ini Banyak Polisi yang Baik-baik Yang masih Buah Selamat menikmati 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 Saya pernah Mengucap Kepada beliau Waktu beliau masih Saya bilang Papa Sebelum saya Menutup Mata saya Saya ingin Melihat Hawaii Selamat menikmati Selamat menikmati